Intro Oki atau Ogan Komering Ilit merupakan salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Angin yang bertiup dari Oki bisa ke arah Palembang sehingga menjadi salah satu protes prioritas untuk penanganan kerhutlah khususnya dalam menghadapi ASEAN Games yang akan dilaksanakan pada 18 Agustus mendatang. Kapolres Oki AKBP AD Haryanto mengatakan sejauh ini sudah ada 12 titik api, baik berasal dari lahan perusahaan maupun lahan penduduk. Dari semua titik api tersebut, sudah dilakukan upaya penegakan hukum dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku jika ditemukan adanya indikasi kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja. Untuk mengantisipasi hal itu, Satgas Karhutlah Kabupaten Oki terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyiapkan sekat kanal agar air di lahan gambut tetap terjaga. Oki salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan dan angin dari Oki itu bisa ke arah Palembang. Jadi merupakan salah satu polres prioritas untuk penanganan karhut bunlah khususnya dikaitkan dengan ASEAN Games yang akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus nanti. Sejauh ini sudah cukup banyak, mungkin sekitar 12 titik api sudah ada. Tetapi yang besar itu ada dua titik api, satu di lahan perusahaan dan satu lagi di lahan penduduk. Kemudian untuk semua titik api tersebut sudah dilakukan upaya penegakan hukum. Jadi akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan kita proses secara tegas dan keras serta apabila lahan tersebut dibakar, apabila ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar itu tidak akan boleh diolah karena kita menstatus kuokan lahan tersebut dan sampai proses penyelidikan kepolisian selesai. Sementara itu, Polres Ogan Ilit selama bulan Juli memantau ada tujuh titik api. Terakhir, titik api terjadi di wilayah pemulutan, namun semua dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak meluas dan dapat dipadamkan. Mengantisipasikan hutlah di wilayah Ogan Ilit, Polres Ogan Ilit menurunkan 2 per 3 kekuatan atau 153 personil yang dibagi dalam 16 regu. Semuanya bekerja secara simultan untuk memantau titik tawan kebakaran di sejumlah wilayah dengan dibantu saat gas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan pihak terkait lainnya. Rencananya dalam waktu dekat, jika tidak terjadi hujan, BPBD juga akan melakukan hujan buatan agar kondisi lahan gambut tetap dijaga. Hal yang kita lakukan, terutama sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan Kapolda, yaitu suksesnya ASEAN Game itu sukses tanpa asap. Artinya kita berupaya di wilayah Ogan Ilir ini mengantisipasi kejadian-kejadian pembakaran lahan dan hutan. Kita coba dengan upaya-upaya pre-entip dan sampai pendegakan hukum. Untuk pencegahannya kita sudah membentuk set gas karhutlah, Polres Ogan Ilir. Kita turunkan 2 per 3 kekuatan yang ada di Polres Ogan Ilir, kurang lebih berjumlah 153 orang. Ini kita bagi dalam 16 regu, di mana 16 regu ini secara simultan maupun juga bergantian, berpatroli, kemudian memberikan himbuan-himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan secara sengaja maupun juga ketidaksengajaan. Artinya kita coba menghimbau masyarakat sehingga penyelenggaraan ASEAN Game nanti bisa berlangsung tanpa asap. Kemudian juga secara pendegakan hukum, bila mana terjadi kebakaran lahan maupun hutan. Kita ketahui bahwa untuk bulan Juli saja ini ada kurang lebih 6 kali kejadian di wilayah hukum Polres Ogan Ilir, kebakaran lahan. Kemudian kita coba untuk Satgas Darat, yaitu ikut membantu memadamkan api. Di mana Satgas Darat ini terdiri dari teman-teman dari TNI, Kodim, kemudian dari Polres, Manggala Agni, Sukarelawan, PNBB. Kita coba bersama-sama memadamkan api. Kemudian juga pendegakan hukumnya di sini, kita coba setelah api padam, kita cari. Siapa yang melakukan pembakaran atau siapa yang menyebabkan kebakaran? Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.